Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengingatkan, saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebenekaan. Tidak ada pilihan kecuali kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong, dan toleran. Upacara digelar di Gedung Pancasila, tempatnya di Kompleks Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Upacara dimulai tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Parah. Dalam upacara ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala bersama istri Mufidah Yusuf Kala. Tampak hadir pula Menteri dari Kabinet Kerja di antaranya Menkum Hamzah Sonalawli, Mensesnik Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mendagri Cahyukumolo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Dalam sambutannya Presiden Jokowi menekankan bahwa bangsa Indonesia memiliki kodrat keberagaman. Oleh sebab itu, Jokowi meminta masyarakat untuk waspada terhadap munculnya ideologi lainnya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menyelenggarakan upacara peringatan hari lahir Pancasila untuk yang pertama kalinya. Upacara ini meneguhkan komitmen kita agar kita lebih mendalami, lebih menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, sebagai dasar berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus belajar dari pengaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial, yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam bingkar NKRI dan BNK Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri ini. Dengan Pancasila, Indonesia adalah rujukan masyarakat internasional untuk membangun kehidupan yang damai, yang adil, yang makmur di tengah kemajemukan dunia. Presiden berharap agar semua masyarakat dapat memperkuat pengamalan Pancasila secara nasional. Dari Jakarta, Rahman Hakim, Muhammad Alian Sohti, Vyuan mengabarkan. Pemerintah pemerintah mengimbau masyarakat agar mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dianggap sudah lengkap sebagai panduan hidup warga negara Indonesia. Pancasila itu ketua Nama Issa itu apa sih? Kemanusia yang adil berat itu apa? Kemudian, itu kan cara berinteraksi sama manusia. Kemudian, cara beragama kita yang menyembah kepada Tua Nama Issa. Kemudian, cara berbangsa persatuan Indonesia. Cara berdemokrasi, ini secara keempat. Sehingga kelima, apa yang akan kita tunjukkan? Nah, ini semuanya yang diajarkan saja. Usia dini. Sehingga, secara dengan foto-foto pendidikan ke atas, sehingga dengan demikian, maka mengambil rasanya yang bisa dilakukan. Kalau tidak, ya kita lupa lagi nanti. Pancasila menjadi fondasi. Pancasila telah menaungi kita semua. Dan Pancasila menjadi pintu, jendela. Dan Pancasila lah yang membuat kita aman, nyaman, damai, tentera. Nah, karena Pancasila harus menjadi roh, semangat, dan harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Hari, kita jadikan momentum, ya, untuk sungguh-sungguh menjadikan Pancasila itu menjadi perilaku, ya. Tidak hanya hafalan, tidak hanya slogan, apalagi stigma. Ya, sungguh-sungguh kita jadikan perilaku sehari-hari. Ya, apakah rakyatnya, apakah pejabatnya, semua kita lah. Dengan itu, saya kira kita akan di negara yang mati dan besar. Nah, bicara soal Pancasila, kira-kira Sira masih apa, nggak sih, Pancasila? Hapal dong, soalnya dulu ketika sekolah itu, setiap pagi kalau upacara, wajib membacakan Pancasila. Betul, sekarang ikutin pembina upacara, ya. Betul, ngikutin. Nah, tapi kalau masyarakat yang lain, gimana kira-kira? Kita cari tahu. Bagaimana? Oke, kita simak, ya. Kita kira-kira masih apa, nggak ya? Betul. Pancasila, satu, ketuhanan yang maesah. Yang kedua, kemanusiaan yang alihnya beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat perusahaan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terkadang masih ada yang beli bet, ya. Masih ada juga yang beli bet. Dan kemungkinan kita ke informasi selanjutnya. Pores Metro Tangerang Kota memperingati hari lahir Pancasila bersama anak jalanan dan sejumlah pelajar di Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali hari lahir Pancasila dengan penghayatan lima sila. Pores Metro Tangerang Kota mengajak anak jalanan dan sejumlah pelajar untuk menghapal Pancasila dalam rangkam berhati hari lahir Pancasila. Kegiatan itu berlangsung di dua lokasi di kota Tangerang, yaitu di Tugu Adipura dan Alun-Alun Ahbatyani. Sejumlah anak jalanan dan pelajar ini diberikan sesi tanya-jawab oleh polisi, seperti makna lambang setiap sila yang terkandung di dalam Pancasila dan juga untuk membacakan lima sila di hadapan polisi. Dari generasi penerus, betapa pentingnya Pancasila yang memang saat ini ada di beberapa kalangan, penghayatannya sudah semakin menurut. Tadi dari beberapa yang disampaikan, baik dari anak sekolah, anak SD, dan beberapa anak jalanan, saya cukup bangga memang dari mereka masih hafal terhadap penghayatan lima sila yang ada di Pancasila tersebut. Polres Metro Tangerang Kota memberikan sejumlah hadiah bingkisan kepada anak jalanan dan sejumlah pelajar yang berhasil menjawab makna lambang dari kelima sila dan bagi yang bisa menghafal Pancasila. Tuhanan yang mahasiswa, Tuhanan Indonesia, Tuhanan Indonesia, Tuhanan Indonesia, Tuhanan Indonesia. Dalam pidatonya Presiden Jokowi Dodo mengingatkan saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebenekaan. Tidak ada pilihan kecuali kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong, dan toleran. Upacara digelar di Gedung Pancasila, tepatnya di Kompleks Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Upacara dimulai tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Parat. Dalam upacara ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala bersama istri Mufidah Yusuf Kala. Tampak hadir pula Menteri dari Kabinet Kerja di antaranya Menkumham Jasona Lauli, Mersesnek Pratikno, Menteri Luar Negeri Lukno Marsudi, Mendagri Cahyukumolo, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dalam sambutannya Presiden Jokowi menekankan bahwa bangsa Indonesia memiliki kodrat keberagaman. Oleh sebab itu, Jokowi meminta masyarakat untuk waspada terhadap munculnya ideologi lainnya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maesah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menyelenggarakan upacara peringatan hari lahir Pancasila untuk yang pertama kalinya. Upacara ini mereguhkan komitmen kita agar kita lebih mendalami, lebih menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, sebagai dasar berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudara, sebangsa, dan setanah air, kita harus belajar dari pengaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial, yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkak NKRI dan Bineka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah-masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri ini. Dengan Pancasila, Indonesia adalah rujukan masyarakat internasional untuk membangun kehidupan yang damai, yang adil, yang makmur di tengah kemajemukan dunia. Presiden berharap agar semua masyarakat dapat memperkuat pengamalan Pancasila secara nasional. Dari Jakarta, Rahman Hakim, Muhammad Alian Safi, Vyuan mengaparkan. Pemerintah mengimbau masyarakat agar mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dianggap sudah lengkap sebagai panduan hidup warga negara Indonesia. Pancasila itu ke Tuhan Yang Maha Esa itu apa sih? Kemanusia yang adil berat itu apa? Kemudian, itu kan cara berinteraksi sama manusia. Kemudian, cara beragama kita yang menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, cara berbangsa, persatuan Indonesia. Cara berdemokrasi, itu silahkan keempat. Tidak kelima, apa yang akan kita tujukan begitu? Nah, ini semuanya diajarkan dari usia dini. Sehingga, secara dengan tata-tata pendidikan ke atas, sehingga dengan demikian, maka mengambilitasinya jelas-jelas bisa diakukan. Kalau tidak, ya kita lupa lagi nanti. Pancasila menjadi fondasi. Pancasila telah menaungi kita semua. Dan Pancasila menjadi pintu, jendela. Dan Pancasila lah yang membuat kita aman, nyaman, damai, teram. Karena Pancasila harus menjadi roh, semangat, dan harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita jadikan momentum ya. Untuk sungguh-sungguh menjadikan Pancasila itu menjadi perilaku ya. Tidak hanya hapalan, tidak hanya slogan, apalagi stigma. Ya, sungguh-sungguh kita jadikan perilaku sehari-hari. Ya, apakah rakyatnya, apakah pejabatnya, semua kita lah. Dengan itu, saya kira kita akan menjadi negara yang maju yang besar. Nah, misalnya soal Pancasila, kira-kira Sira masih apa nggak isu Pancasila? Rafal dong, soalnya dulu ketika sekolah itu, setiap pagi kalau upacara wajib membacakan Pancasila. Saya ikuti pembina upacara ya? Betul, ngikutin. Nah, tapi kalau masyarakat yang lain, gimana kira-kira? Kita cari tahu bagaimana. Kita semakin. Kita masih apa nggak ya? Betul. Pancasila, satu ketuhanan yang maesah. Yang kedua, kemanusiaan yang alih yang beradab. Tiga, kesat persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat perusahaan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusiawaran dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, terakhir masih ada. Masih ada juga. Masih ada juga. Silat keempat. Dan bisa kita ke informasi selanjutnya. Polres Metro Tangerang Kota memperingati hari lahir Pancasila bersama anak jalanan dan sejumlah pelajar di Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali hari lahir Pancasila dengan penghayatan lima sila. Polres Metro Tangerang Kota mengajak anak jalanan dan sejumlah pelajar untuk menghafal Pancasila dalam rangdam peringati hari lahir Pancasila. Kegiatan itu berlangsung di dua lokasi di Kota Tangerang yaitu di Tugu Adipura dan alun-alun Ahmad Dianing. Sejumlah anak jalanan dan pelajar ini diberikan sesi tanya jawab oleh polisi seperti makna lambang setiap sila yang terkandung di dalam Pancasila dan juga untuk membacakan lima sila di hadapan polisi. Pada generasi penerus, betapa pentingnya Pancasila yang memang saat ini ada di beberapa kalangan, penghayatannya sudah semakin penurun. Tadi dari beberapa yang disampaikan baik dari anak sekolah, anak SD dan beberapa anak jalanan, saya cukup bangga memang dari mereka masih hafal terhadap penghayatan lima sila yang ada di Pancasila tersebut. Polres Metro Tangerang Kota memberikan sejumlah hadiah bingkisan kepada anak jalanan dan sejumlah pelajar yang berhasil menjawab makna lambang dari kelima sila dan bagi yang bisa menghafal Pancasila. Dari Tangerang, Banten, Rusli Muslim, Kebilan, Angapaket.